Halo teman-teman, jumpa lagi bersama saya di Inspirasi Usaha Hari ini saya ada kerjaan untuk mengganti papan triplek yang ada di warung Ini papan tripleknya sudah rusak, jadi akan saya ganti Dan pada kesempatan video kali ini, saya akan sekalian membagikan trik Bagaimana cara agar papan triplek ini bisa lebih awet dan tahan air Oke langsung saja, seperti apa caranya? Jika video ini bermanfaat, bantu tekan like dan subscribe Terima kasih Di sini ada papan triplek yang lama, ini sudah sangat berjamur dan tentu saja ini sangat rapuh Dan di sini ada papan triplek yang baru, nanti akan kita jadikan penggantinya Meskipun tipis, kali ini saya akan membagikan trik agar ini lebih tahan air dan nantinya jauh lebih awet Nanti akan saya pasang di sebelah sini Oke langsung saja Untuk bahan utamanya, sangat simpel sekali Kalian siapkan saja pertalet Ini sangat murah meriah Dan di sini ada satu buah styrofoam Ini kita pakai secukupnya juga ya teman-teman Langsung saja ini kita potong dan kita masukkan seperti ini Hingga ini meleleh Kalian lihat reaksinya Oke bisa terlihat, ini meleleh Tinggal kita ulangi hingga ini sedikit mengental Jangan sampai terlalu mengental ya teman-teman Cukup sedikit saja Oke mantap, setelah seperti ini tinggal kita aduk hingga merata Mohon maaf sekali saya membuat video ini di luar ruangan ya teman-teman Jadi agak sedikit bising dari suara motor Oke setelah rata, ini sudah siap untuk digunakan Kali ini saya hanya membuat dalam jumlah yang sedikit Jika kalian ingin membuat dalam jumlah yang lumayan banyak Ini bisa disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing Oke langsung saja Di sini saya siapkan kepi Bisa diganti dengan menggunakan kuas Agar ini nanti lebih mudah dalam proses penempelannya Sebagai perbandingan Di sini akan saya isolasi Agar lebih terlihat antara kanan dan juga kiri Oke langsung saja caranya kalian tuangkan seperti ini Dan kita ratakan Ini tinggal kita ratakan saja Oke setelah kita lapisi seperti ini Tinggal kita tunggu hingga ini mengering Ketika kering nanti akan otomatis mengeras ya teman-teman Jika seperti ini tidak terlihat perbedaannya Tetapi jika saya posisikan vertikal Akan terlihat jelas perbedaannya Ini jangan dipegang karena masih sangat lengket ya teman-teman Kita tunggu hingga mengeras saja Dan setelah semua proses tadi Hasinya kurang lebih seperti ini Ini lemnya sudah mengering Ini tidak lengket dan sudah mengeras Jadi saya jamin ini nanti akan jauh lebih awet ya teman-teman Karena semisal terkena air hujan Ini air hujannya akan otomatis langsung mengalir ke bagian bawah Tidak meresap ke bagian dalam Dan ini triplaknya pasti akan jauh lebih awet Oke langsung saja kalian lihat perbandingannya Akan saya tetes dengan menggunakan air Ini yang bagian kanan yang sudah kita lapisi Yang bagian kiri yang belum Oke bisa terlihat ini airnya langsung mengalir ya teman-teman Tidak meresap ke bagian dalam Dan yang sebelah kiri ini airnya akan meresap ke bagian dalam Contohnya seperti ini Bisa terlihat ini tidak meresap sama sekali Dan yang kiri ketika kita Tetesi air ini akan otomatis meresap Bisa terlihat jelas perbandingannya Ini seperti air di daun talas ya teman-teman Tidak menempel Ini dia hasilnya ketika dilihat dari jarak dekat Yang ini meresap ke bagian dalam Dan yang ini masih di permukaan Dan ini mengalir Ini kita lap saja sudah bersih lagi Coba saya tetes si air Mantap Tidak meresap ya teman-teman Meskipun trik ini sederhana Mungkin masih banyak yang belum mengetahuinya Oke teman-teman Kurang lebih sekian dulu video terbaru dari Inspirasi Usaha kali ini Jika kalian suka dengan video-video dari Inspirasi Usaha Kalian bisa klik tombol like yang ada di bawah Dan jangan lupa juga tekan tombol subscribe Agar tidak ketinggalan video-video menarik Dan terbaru dari Inspirasi Usaha yang lainnya Oke terima kasih sudah menonton Semoga bermanfaat See you next video Mantap Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton